Lembah Nirmala Jilid 22. Orang itu membalik pergelangan tangannya sambil melancarkan cengkeraman maut lagi ke bawah, begitu mendadak datangnya serangan tadi membuat Kim Tia Sia amat terkesiap dan buru-buru membuyarkan serangannya sambil mundur dengan tertegun tapi sayang gerakan itu teriambat, tahu-tahu saja lengannya sudah kena dicengkeram musuh hingga sama sekali tak berkutik. Terdengar orang itu tertawa terbahak-bahak seraya berseru, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, ghou-te, lak-te, bekuk bangsat ini dua orang jago pedang berbaju ringkas yang berada di belakang orang itu sering tak mengiakan, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun mencengkeram tubuh Kim Tia Sia. Putri Kim Huan yang melihat kejadian ini segera berteriak keras. Dua orang itu tertegun dan serentak menghentikan langkahnya. Sambil menuding ke arah manusia bertubuh jangkung yang berada di hadapannya, Putri Kim Huan berseru, sebenarnya kesalahan apa yang telah kami perbuat cepat katakan, siapa suruh bocah keparat ini enggan diperiksa sebaliknya malah melukai anak buah kami? H. M. 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 M., kesalahannya sudah setinggi bukit dan tak terampuni lagi, atas dasar apa kalian hendak memeriksa kami? Memangnya kalian adalah opas atau petugas pengadilan orang itu mendengus dingin. H. M. M. M., pertanyaan nona kelewat tak tahu sopan, kami hanya tahu berprinsip siapa melawan dia harus mati dan tak mengerti apa dasarnya, orang ini berbicara dengan tegas dan keras jelas sudah merupakan pemimpin dari rombongan tersebut. Dengan perasaan tak senang hati Putri Kim Huan segera berkata, H. M. M. M., mengandalkan jumlah yang banyak untuk mempermainkan orang baik, kami tak akan tunduk kepada kalian, mendengar itu, orang tersebut segera tertawa terbahak-bahak. H. M. M., ha-ah-ah, 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 nona tak usah banyak bicara, kami tak mempersoalkan mengandalkan jumlah yang banyak atau tidak yang penting tujuan kami dapat tercapai, mendadak Kim Tiasya menyela, Hei, buat apa kau mengajak kawanan manusia yang tak tahu aturan itu berbicara sambil menempelkan bibirnya di sisi telinganya, Putri Kim Huan berbisik, aku bermaksud menyuruh mereka menangkap aku seorang dan membebaskan dirimu, entah usahaku ini akan berhasil atau tidak. H. M. 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 M Karena berpendapat demikian, apalagi kawanan cecungguk itu adalah kawanan manusia yang tak tahu diri, aku kim tiasya bukan manusia lemah, aku tak sudi menerima perintahnya dengan begitu saja, kemudian sambil membusungkan dada, dia berteriak kepada si jago pedang berbaju hitam itu. Hei kawanan cecungguk bila kalian hendak turun tangan silahkan turun tangan sekarang juga. Aku perlu mengucapkan sepatah kata yang tak sedap didengar. Hari ini aku terjatuh ke tangan kalian maka ku biarkan kalian berbuat apa saja terhadap diriku, tapi selewatnya satu masa, andai kata kalian yang terjatuh ke tanganku, maka jangan harap akan menerima kebaikan dariku. Bagus, bagus sekali, perkataanmu memang tepat sekali. Tapi sayang bila aku tak ganas, percuma diriku berkelana dalam dunia persilatan, karenanya apa yang menjadi harapanmu mungkin baru akan terwujud 20 tahun kemudian. Di saat kau telah menipis kembali sebagai manusia, mendadak Kim Tiasya merontak keras hingga terlepas dari cengkeraman musuh, kemudian sambil membalikan badan, tangan kirinya melepaskan sebuah serangan dengan jurus kecerdikan mencapai langit dari ilmu Tai Goan Sintang, yang menjadi angin pukulan yang menderu langsung menyambar ke depan menghantam tubuh dua orang musuhnya. Bersamaan waktunya, secara tiba-tiba dia melancarkan kembali serangan kedua dengan jurus kelincahan menyelimuti empat samudera, dalam waktu singkat dua orang manusia berbaju hitam itu menjadi kabur pandangan matanya dan buru-buru membuyarkan serangan sambil mundur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Hiante, kenapa kau manusia berbaju hitam itu segera menegur? Dengan wajah tertegun sahut dua orang jago pedang berbaju ringkas itu. Entah gerakan tubuh apa yang dipergunakan bocah keparat ini, tahu-tahu saja bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan, Hiante, apa kau bilang? Bukankah dia masih tetap berdiri di posisinya semula seru manusia berbaju hitam itu makin tertegun? Aneh benar dua orang itu menggelengkan kepalanya. Mengapa kami berdua tidak melihatnya Kim Tia Sia yang mengikuti tanya-jawab itu pun merasa bingung tertegun, tapi setelah dipikir sebentar tiba-tiba saja satu ingatan melintas dalam benaknya, diam-diam ia berseru, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A, mungkinkah hal ini berkat keampuhan dari Tai Goan Sinkang ajaran guruku? Ye-A-A-A, mungkin juga kepandai yang ku sudah mencapai tingkat kesempurnaan pikir-punya pikir, hatinya terasa makin girang sehingga wajahnya pun berseri-seri. Melihat gadis itu berseri mukanya, Putri Kim Hwan segera bertanya dengan keheranan, Hei, apa yang membuatmu gembira sekarang aku punya keyakinan untuk mengalahkan mereka bisik seng pemuda lirih. Sungguh seru Putri Kim Hwan sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Melihat keyakinan seng pemuda dan keseriusannya, gadis itu menjadi amat kelembira hingga tanpa terasa dia menggenggam tangannya kencang-kencang Sementara itu terdengar manusia berbaju hitam tadi sedang bergumam dengan suara dalam, masa ada kejadian begini aneh di dunia ini? Baiklah biar ku coba sendiri, Seraya berkata, dia segera mendesak maju ke depan dan mengendap-ngendap seperti seekor kucing lalu secepat sambaran petir melancarkan terkaman ke depan. Kim Tia Sia tahu, musuhnya memiliki ilmu silat yang sangat lihai, dia tak berani gegabah, sambil menghimpun tenaga dalamnya, dengan cepat dia melepaskan dua serangan kilat dengan jurus mati hidup menjadi pertanyaan serta kejujuran bagaikan batu emas. Dua gulung bayangan pukulan segera menyebar bagaikan sebuah jaring yang ketat dan menutup rapat seluruh pukulan dari musuh. Seperti apa yang dialami dua orang rekannya tadi, manusia berbaju hitam itu pun merasakan pandangannya silau dan kehilangan jejak lawannya, dalam keadaan begini cepat-cepat dia membuyarkan setengah langkah ke belakang. Ketika dia mencoba memperhatikan lagi dengan seksama, ternyata Kim Tia Sia masih tetap berdiri di posisi semula, hal ini kontan saja membuat perasaannya sangat bergetar. Dengan sorot mati yang tajam dia mengawasi Kim Tia Sia tanpa berkedip lalu jari tangannya disentilkan kembali ke depan. Kriying duk, di tengah dentingan nyaring, telapak tangan yang lain diayunkan juga ke muka sekuat tenaga, sekilas cahaya tajam yang menyilaukan mati diiringi desingan suara aneh langsung menyergap jalan darah penting di dada pemuda tersebut. Kim Tia Sia mundur selangkah, di tengah pekihkan nyaring kembali dia melancarkan serangan dengan jurus kepercayaan menguasai jagad serta kekerasan mencekam bumi. Belum sempat dari tangan manusia berbaju hitam itu mencapai pada sasarannya, tahu-tahu ancaman tersebut sudah meleset dan tergelincir ke arah samping. Dengan begitu, jurus serangan kekerasan mencekam bumi yang dilancarkan Kim Tia Sia langsung saja menghajar di atas lengannya secara telak. Rupanya kejadian ini membuat manusia berbaju hitam itu merasa amat ngilu, wajahnya berubah menjadi merah padam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melancarkan sergapan ketubuh Putri Kim Huan. Waktu itu Putri Kim Huan berdiri bersanding dengan Kim Tia Sia, mimpi pun dia tak menyangka kalau manusia berbaju hitam itu dari malu menjadi gusar hingga tanpa memperdulikan kedudukannya lagi langsung menyergap dirinya secara keji. Akibat dari serangan tersebut, Kim Tia Sia menjadi gelagapan setengah mati, melihat Putri Kim Huan segera akan terluka di tangan lawan, dalam gugupnya terpaksa ia mendorong gadis itu keras-keras hingga jatuh terguling di atas tanah. Dengan begitu maka serangan dari manusia berbaju hitam pun mengenai sasaran yang kosong. Bukan hanya begitu, akibat terjangannya yang tak mencapai sasaran, pertahanan tubuh bagian depannya terbuka sama sekali. Kim Tia Sia tidak menyianyikan kesempatan yang sangat baik ini dengan begitu saja, dengan jurus pekerasan mencekam bumi dia melontarkan sepasang kepalanya kepada lawan. Duhuk, manusia berbaju hitam itu menjerit kesakitan dan mundur tiga langkah cah belakang, hawa darahnya terasa bergolak keras dan susah sekali dikendalikan kembali. Sementara itu Kim Tia Sia telah membangunkan Putri Kim Huan dari atas buru-buru tanyanya, apakah kau terluka Putri Kim Huan menghembuskan napas panjang sahutnya lirih? Yee, aaa, lenganku terasa agak sakit. Dengan cepat Kim Tia Sia menengok benar juga lengannya terasa robek satu jalur panjang, darah nampak meleleh keluar membasahi tubuhnya. Cepat-cepat dia merobek baju sendiri dan membalut luka tadi dengan amat berhati-hati, kemudian tanyanya lagi, masih terasa sakit Putri Kim Huan menggeleng. Terima kasih atas bantuanmu, sekarang sudah terasa agak baik. Dalam pada itu, manusia berbaju hitam tadi sedang duduk bersilah sambil berusaha mengatur pernapasan, serangan Kim Tia Sia yang tepat menghajar jalan darah hohek hiatnya membuat ia Menderita luka dalam yang cukup parah, dengan luka seperti ini, mustahil baginya untuk memulihkan kembali kekuatannya di dalam waktu singkat sebaliknya kawanan jago pedangnya lainnya telah dibuat tertegun oleh kelihayan ilmu silat Kim Tia Sia. Untuk sesaat mereka hanya bisa saling berpandangan tanpa berbicara, tak seorang pun berani bertindak secara sembarangan. Kim Tia Sia berkata demikian siapa suruh kau mencari gara-gara untuk diri sendiri HMMM Jangan salahkan kalau aku tak mengenal kasihan, dengan perasaan benci manusia berbaju hitam itu membuka matanya dan melotot sekejap ke arah lawan, tapi hanya sebentar dengan cepat dia pejamkan matanya kembali. Walaupun hanya sekejap saja, namun semua orang dapat melihat bahwa sorot matanya jauh lebih lemah ketimbang semula. Mendadak, satu di antara tujuh orang musuh yang tersisa memberanikan diri maju ke depan sambil membentak. Bocah keparat, sambutlah seranganku ini menyusul bentakan tersebut. Sebuah pukulan yang amat dahsyat dilontarkan ke depan Kim Tia Sia tidak berpeluk tangan saja, dia menggetarkan pula telapak tangannya dengan jurus kelembutan mengatasi air dan api, sementara sepasang kakinya tidak diam diri, dengan mengerluarkan ilmu santong tui dia lepaskan juga sapuan ketubuh bagian bawah lawan ketika serangan orang tadi bersarang di atas bahu Kim Tia Sia, orang itu pun terhajar oleh sebuah tendangan hingga mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Kim Tia Sia merasakan bahunya panas sakit dan sangat linu, tapi ia sudah terbiasa menderita kesakitan semacam ini maka setelah mendingus tertahan, rasa sakit pun segera teratasi. Dalam perkiraan kawanan jago lainnya, Kim Tia Sia yang terkena serangan itu pasti akan tewas atau paling tidak terluka parah, siapa tahu pemuda itu masih tetap tegap tanpa bergerak bahkan tanda-tanda terluka pun tak ada, mereka mulai kaget dan berpikir jangan-jangan kepandayan pemuda ini sudah mencapai tingkatan yang luar biasa makin pikir mereka makin ngeri, untuk sesaat lamanya suasana menjadi hening dan tak seorang pun berani bergerak selang. Berapa saat kemudian, Putri Kim Huan tak dapat menahan sabar lagi, diam-diam bisiknya, ayuh kita pergi saja Kim Tia Sia menganggap panjuran itu memang benar, kalau tidak angkat kaki pada saat ini, mereka harus menunggu sampau kapan lagi. Dengan suara rendah ia segera menjawab, tak usah terburu-buru, biar ku takut-takuti mereka lebih dulu, kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, dia berkata dengan lantang, terus terang ku katakan, kalian bukan tandinganku, tapi sebagai orang persilatan dari golongan lurus, aku pun tak ingin membunuh orang secara sembarangan meski demikian, bila kalian masih tak puas, akanku sediakan sedikit waktu untuk bermain-main dengan kalian, cuma perlu ku peringatkan dulu pedang dan golok tak bermata, bila sampai tewas jangan salahkan diriku sehingga setelah kejadian nanti, kalian akan menuduh aku manusia si Kim berhati kejam, orang-orang itu segera menunjukkan sikap mendongkol dan marah. Namun tak seorang pun di antara mereka yang berani bergerak sebagai seorang gadis yang cerdik, dengan cepat putri Kim Huan mengetahui apa yang terjadi tujuan pemuda tersebut, sambil tertawa dia segera turut menimbrung. Kalian tahu, Engkohku adalah murid dari manusia kenamaan di kolong langit, ia mulai belajar silat sejak berumur enam tahun hingga kini sudah dua puluhan tahun. Coba bayangkan sendiri apakah kalian mampu menandingi kemampuannya ketika menyebut Engkohku tanpa terasa gadis tersebut mengerling sekejap ke arah Kim Tiasya. Pemuda tersebut segera manggut-manggut, wajahnya nampak berseri dan perasaannya merasa hangat. Sesaat kemudian ia berkata kembali, Sekarang aku hendak pergi, tolong kalian sampaikan kepada pemimpin kamu semua, katakan bahwa perselisihan kita cepat atau lambat pasti akan diselesaikan, kalian pun tak usah mengirim orang banyak untuk memusuhi diriku. Ketahuilah pedangku tak bermata, kalau sampai banyak korban yang berjatuhan, sayang bukan rupanya pemuda ini pun telah melihat bahwa kawanan manusia tersebut tergabung dalam suatu organisasi, maka dia menirukan logat si unta mengucapkan perkataan tersebut. Kawanan jago itu pun segera berpikir setelah mendengar ucapan mana, rupanya orang ini adalah musuh pemimpin kami, tak heran ilmu silatnya begitu hebat, tampaknya hanya pemimpin sendiri yang dapat meringkus dirinya, ketika Kim Tia Xia mengetahui bahwa gertak sambalnya berhasil, dia segera menggandeng tangan Putri Kim Huan dan diajak berlalu dari situ. Ternyata tak seorang pun yang turun tangan menghalangi perjalanannya, setelah jauh meninggalkan orang-orang itu, Putri Kim Huan dengan perasaan ngeri dan peluh dingin membasahi tubuhnya segera bisiknya, Hei, apakah kalian sebagai orang persilatan akan seringkali menjumpai ancaman bahaya maut seperti ini? Betul, itulah sebabnya ku anjurkan kepadamu agar jangan belajar ilmu silat, asalku belajar silat dan hidup damai dengan siapapun, siapakah yang akan datang mencari gara-gara denganku? Oh, jadi kau menganggap aku kurang ramah, kurang suka berdamai sehingga seringkali mendatangkan kesulitan bagi diri sendiri? Aku toh tidak menuduhmu. Kenapa kau mesti membayangkan yang bukan-bukan tanda tanya tapi aku tahu, maksud perkataanmu tadi tak akan sederhana itu, bukan demikian ngacobelo, atas dasar apa kau menuduh begitu atas dasar perkataanmu, heran, mengapa si Kasukaribut denganku siapa suruh kau senang menyindir orang tak lama kemudian mereka telah kembali ke rumah penginapan dengan terjadinya peristiwa tadipun hubungan kedua orang tersebut makin dekat dan rapat. Begitu masuk ke dalam kamar, Putri Kim Huan merasa lelah sekali, dia menguap pelan dan serunya, Hei, tolong kau berjaga-jaga, aku ingin tidur sebentar, kemudian seperti teringat akan sesuatu, kembali katanya, apakah kau tak merasa tersiksa dengan saban hari tidur di luar pintu mengapa tidak menyewa sebuah kamar lagi di kamar sebelahku? Bukankah tidurmu akan terasa lebih nyaman? Sambil merapatkan pintu kamar dan berjongkok di luar pintu, Sahut Kim Tia Sia, tak usah menyewa kamar lagi, aku sudah terbiasa tidur di lantai, sudah terbiasa Putri Kim Huan tak percaya ada orang di dunia ini yang tak sayang dengan kesehatan sendiri, Hei, apakah kau miskin sehingga tidak mampu membeli rumah dan cuma bisa tidur di lantai? Sudah, tidurlah, tak usah banyak bertanya lagi tukas seng pemuda cepat. Mengapa kau begitu miskin? Kembali Sinona bertanya, Nona, kau tak usah bertanya lagi, pokoknya aku sudah terbiasa tidur di hutan dan lantai, cepatlah tidur, Oh, kau benar-benar kasihan, padahal di gunung banyak ular berbisanya, apakah kau tidak takut teringat soal ular berbisa? Putri Kim Huan teringat kembali dengan pengalamannya dalam hutan tadi, segera serunya lagi, Hei, aku belum berterima kasih kepadamu, kau telah selamatkan jiwaku sebagai balas jasanya aku wajib membelikan sebuah rumah untukmu, waktu itu Kim Tiasya sudah merasa lelah sekali, tak sampai perkataan Putri Kim Huan selesai diucapkan ia sudah tertidur nyenyak selang sesaat kemudian, tiba-tiba gadis itu merasa tak tega, dia mengambil selimut dan keluar dari kamar. Melihat Kim Tiasya tertidur di depan pintu, dia menghela nafas dan menyelimut di tubuhnya. Entah berapa saat sudah lewat. Dalam tidurnya mendadak Kim Tiasya mendengar suara orang ribut di dalam kamar Putri Kim Huan, ia segera terjaga dan memasang telinga untuk mendengarkan dengan seksama. Terdengar suara seorang lelaki sedang berkata dengan nada rendah tapi bertenaga. Sudah lama aku mencarimu, selama ini aku merasa makan tak enak tidur pun tak nyenyak. Setiap kali pejamkan mati aku selalu teringat akan dirimu, apakah kau begitu keji dan tak berperasaan? Tiada persoalan yang baik dibicarakan antara kita berdua, suara Putri Kim Huan bergema dengan nada tak senang hati. Kalau kau menderita, hal ini sebagai akibat mencari penyakit buat diri sendiri, toh aku tak mempunyai perasaan begitu. Kim Tiasya terperanjat sekali, diam-diam pikirnya, siapa gerangan lelaki tersebut mengapa dia mengganggu gadis tersebut? Tampaknya kedua orang itu sudah pernah mengenal, tapi, bukankah nona itu bangsa asing? Masa dia punya kenalan di sini dicekam pelbagai kecurigaan, pemuda kita tidak langsung menyerbu ke dalam kamar tapi menyadap pembicaraan tersebut secara diam-diam. Terdengar lelaki tadi berkata lagi, nona, aku adalah seorang lelaki yang berperasaan lembut, sekali aku jatuh cinta kepadamu maka aku sendiri pun gagal untuk menguasai sendiri. nona, bagaimanapun juga kau tak boleh bersikap dingin dan hambar kepadaku, cukup, kau tak usah mengutarakan ucapan-ucapan yang memuakan laga, terus terang saja aku bilang, aku sudah tak berminat lagi untuk berhubungan denganmu. Jawaban putri Kim Huan kedengaran sangat dingin dan kaku, nada pembicaraannya pun tak sabar. Kim Tiasya segera berpikir lagi. Aneh, sejak kapan orang itu masuk ke dalam kamar? Padahal di depan pintu, bila dia lewat sini, aku pasti akan terjaga dari tidurku. Eh, tahu aku sekarang, dia pasti masuk lewat jendela, ia pun merasa nada pembicaraan pria tersebut amat dikenal, seakan-akan pernah terdengar di suatu tempat, hanya saja dia tidak bisa mengingatnya kembali. Nona terdengar pria itu merengek lagi. Untuk menemukan jejakmu, aku telah menelusuri setiap ujung dunia. Coba kalau bukan gara-gara urusan genting hingga kebetulan aku masuk ke kota ini dan mendengar banyak orang membicarakan tentang dirimu. Mungkin seumur hidup aku tak dapat menemukan dirimu kembali. Nona, aku mencintaimu dengan tulus hati. Mengapa kau justru bersikap dingin dan hambar kepada ku? Tahukah kau, betapa sakit hatiku, suasana menjadi hening sesaat? Agaknya putri Kim Hwan tak mampu menjawab perkataan tersebut. Sekembalinya ke rumah aku telah menceritakan tentang dirimu kepada kedua orang tuaku setelah mendengar penuturanku ini dia orang tua pun berharap bisa bertemu denganmu. Nona, kau harus turut aku pulang ke rumahku, kembali Kim Tia Xia mendengus dingin, pikirnya dengan sinis, lelaki ini benar-benar tak bercus, perbuatan hanya akan memalukan setiap orang lelaki. HMMM kalau berjumpa nanti, aku harus menyindirnya habis-habisan. Kemudian dia berpikir lagi, aku tak percaya kalau seorang gadis cantik memiliki kedudukan yang begitu penting dalam kehidupan seorang pria, kecuali orang itu gemar men perempuan HMMM. Coba kalau aku, tak nanti aku mampu mengucapkan kata-kata seperti ini. Sementara dia masih berpikir, pria tadi telah berkata lagi, terus terangku bilang, aku telah berhasil mendapat kabar tentang jejak pedang lengwat kiam tersebut, asal kau bersedia mengucapkan sepatah kata saja kepadaku, pedang tersebut pasti akan ku persembahkan kepadamu. Dimanakah benda itu sekarang? Tanya Putri Kim Hwan cepat, agaknya dia menaruh perhatian besar. Kim Tia Sia segera merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya pula, entah siapakah orang ini? Dari mana dia bisa mengetahui jejak pedang lengwat kiam? Ehem, bila ditinjau dari garis besarnya perhatian Putri Kim Hwan atas benda tersebut, nampaknya dia masih berkeinginan besar untuk mendapatkan senjataku itu. Ehem, aku harus mulai bersiap sedia, tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menyerbu ke dalam serta membongkar kedok orang-orang itu tapi sebelum dilakukan ingatan telah melintas pula dalam benaknya. Tidak boleh, aku harus menunggu sampai Putri Kim Hwan memberikan jawabannya, aku tak boleh mengebuk rumput mengejutkan seng ular. Hal ini bisa merugikan diriku sendiri terdengar pria tadi berkata lagi dengan suara rendah dan dalam. Harap nona sudi memaafkan, rahasia ini tak bisa kukatakan kepadamu. Gara-gara benda tersebut serta sebuah mestika yang lain, kami bakal melangsungkan suatu pertarungan yang sengit karenanya sebelum menang kalah ketahuan, aku tak bisa membocorkan rahasia tersebut kepadamu. HMM, bicara pulang pergi tak ada gunanya semua dengus Putri Kim Hwan dengan nada tak senang hati. Kau toh mengatakan sendiri, asal aku menginginkan benda itu maka kau akan mempersembahkan kepadaku, sekarang mengapa kau katakan juga bahwa rahasia ini tak boleh dibocorkan sebelum menang kalah ditentukan? Nona, walaupun menang kalah belum ketahuan, namun aku berani mengatakan bahwa pedang lengwat kiam serta benda mestika yang sabtunya lagi sudah menjadi benda dalam saku kami yang setiap saat bisa diambil. Betul musuh memiliki pengaruh yang sangat besar, namun mereka bukan tandingan dari kami bersaudara, sedang aku pun sudah mengatakan kepada abang seperguruanku, ternyata abang seperguruanku setuju untuk menyerahkan pedang lengwat kiam kepadaku, itulah sebabnya aku berani mengatakan bahwa pedang lengwat kiam pasti akan menjadi milikmu. HMM, kau tak perlu mengajak aku bergurau, sampai sekarang pedang lengwat kiam masih berada di tangan orang lain, tapi kau sudah berani bicara takabur. HMM, aku paling benci mendengar kata-kata kosong itu, lebih baik kau angkat kaki saja, sementara itu Kim Tia Xia merasakan hatinya amat berat sekali, dia tak menyangka pedangnya sudah terjatuh ke tangan orang lain sekalipun ia mampu mengalahkan orang tersebut, belum tentu senjatanya dapat direbut kembali. Dalam gelisahnya, timbul keinginan untuk mengintip siapa gerangan orang yang membujuk dan merayu putri Kim Huan tersebut. Diam-diam ia membuka pintu kamar dan mengintip ke dalam, ternyata orang itu adalah seorang pemuda tampan, dan tak lain adalah abang seperguruannya sendiri, si pedang besi Sobun Pin. Untuk sesaat pemuda kita dibuat tertegun akhirnya sambil menghelana paslih, pikirnya, betulkan abang seperguruan adalah manusia yang tak berverguna ketika ia merapatkan kembali pintu kamar tersebut, ternyata orang di dalam kamar tidak mengetahui perbuatannya. Terdengar si pedang besi Sobun Pin merendahkan suaranya dan berbisik secara tiba-tiba, Aku tahu kau sangat benci dengan bajingan itu, mumpung dia masih tertidur nyenyak sekarang, bagaimana kalau ku manfaatkan ini untuk membunuhnya kau tak usah repot-repot, aku bisa melakukannya sendiri kau tidak mengerti ilmu silat, bagaimana mungkin kau bisa melakukannya siapa bilang aku tak bisa? Dia pernah mewariskan berapa jurus ilmu silat kepadaku kata putri Kim Huan tak senang hati. Tempat ini sudah tidak membutuhkan dirimu lagi, kau boleh segera angkat kaki, hening untuk berapa saat lamanya, jelas si pedang besi Sobun Pin telah dibuat gelusar oleh pengusiran tersebut. Hei, hehehe, kau hendak terbuat apa tiba-tiba terdengar putri Kim Huan menjerit kaget. Coba bayangkan sendiri, bagaimana sikapmu terhadapku bila dibandingkah sikapku terhadap dirimu. Enya kau dari sini, kalau eberani berbuat lagi aku akan berteriak keras-keras, silahkan berteriak kecuali bocah cecunguk itu, tak seorang pun akan mencampuri urusanmu dan lagi aku pun tak pandang sebelah mata pun terhadap bocah keparat itu, percuma kau berteriak sekalipun tenggorokanmu sampai serakpun, suara langkah kaki yang kacau dan tamparan nyaring berkumandang dari dalam kamar, lalu terdengar putri Kim Huan berseru dengan gemas, manusia tak tahu malu, kau berani mempermainkan aku siapa suruh kau tak mau turuti kehendakku? HMM, jangan salahkan aku bila bermain kasar, seru si pedang besi Sobun Pin sambil tertawa dingin. Asal kau menyanggupi permintaanku, maka apapun yang kau minta akanku penuhi, kalau tidak, HMMM, lihat saja apa jadinya nanti. Tolong, gadis itu segera menjerit keras. Jeritan itu mengejutkan Kim Tia Sia, juga menggemparkan para tamu lainnya, sebagai pemuda yang pintar, Kim Tia Sia segera mengetahui apa yang terjadi, kontan umpatnya, bajingan busuk Sobun Pin, perbuatanmu sangat memalukan dengan cepat dia mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam. Pemandangan yang segera terlihat di depan metu segera mengobarkan hawa amarah di dalam dada pemuda tersebut, ia saksikan si pedang Sobun Pin dengan wajah yang bengis sedang memeluk pinggang putri Kim Hwan dan memaksa untuk mencium wajahnya sebaliknya putri Kim Hwan dengan wajah terkejut bercampur gusar sedang mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga. Dengan langkah lebar Kim Tia Sia menyerbu masuk ke dalam kamar, lalu tegurnya sambil mendengus dingin he pedang besi, kau sebetulnya manusia atau binatang begitu si pedang besi melepaskan pelukannya, dengan cepat putri Kim Hwan lari ke depan seraya berseru, Hei, dia jahat, cepat kau usir orang itu dari sini, dengan pandangan dingin Kim Tia Sia memandang sekejap ke arahnya, melihat gadis itu pucat pias karena ketakutan, tiba-tiba saja timbul perasaan girang di hati kecilnya. Dengan nada ketus jawabnya cepat, benar, dia memang jahat, tapi kau sendiri pun tidak berbeda jauh dengannya, apa kau bilang seru putri Kim Hwan tertegun? Kim Tia Sia sama sekali tak menggubris dirinya lagi, kepada si pedang besi So Bun Pin kembali ujarnya, perempuan ini tak punya perasaan kau tak perlu mencintainya, sedang aku telah menyanggupi untuk melindungi keselamatannya, karena itu tak bisa mengingkar janji sebagai seorang yang pintar, ku harap Kasudi memandang pada hubungan persaudaraan kita untuk segera angkat kaki dari tempat ini, si pedang besi sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap lawannya, ia segera tertawa dingin. Kau berulang kali mengaku sebagai adik seperguruanku. HMMM apakah perkaraanmu itu tidak keliru besar? Aku heran, mengapa kau masih bertebal muka mengajak berbicara, mau percaya atau tidak terserah padamu sendiri, yang jelas aku adalah murid terakhir dari si malaikat pedang berbaju perlente. Coba kalau suhu masih hidup, kau pasti akan percaya dengan perkataanku ini. Bocah keparat, kau berani berbicara sembarangan dan mengaku-ngaku sebagai murid malaikat pedang berbaju perlente. HMMM manusia macam kau wajib diberi pelajaran, begitu selesai bicara tiba-tiba si pedang besi so bunpin bergerak maju ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Angin pukulan yang menderu-deru dengan hebatnya seketika memaksa Kim Tia Sia mundur selangkah ke belakang. Pedang besi, kau kelewat memojokkan posisimu. HMMM, jangan salahkan kalau aku akan berlaku kasar kepadamu, seru Kim Tia Sia mulai sewot dibuatnya. Mendadak ia melancarkan sebuah sapuan sementara telapak tangan kirinya melontarkan sebuah pukulan yang tak kalah dasyatnya. Dalam waktu singkat dua gulung tenaga cukulan saling beradu satu sama lainnya. Kim Tia Sia segera merasakan datangnya tenada dorongan yang kuat membuat badannya gontai dan mundur selangkah. Cepat-cepat putri Kim Hwan memburu ke depan serta memayang tubuhnya, sewaktu Kim Tia Sia berpaling, hampir saja kepalanya saling beradu dengan wajah gadis itu. Kontan paras muka gadis itu berubah menjadi merah padam, namun ia tersenyum manis sebaliknya pemuda kita jadi tertegun. Hanya sebentar saja, Kim Tia Sia telah mendorong tubuh gadis itu sambil berseru dingin. HMMM, siapa yang suruh kau mencampuri urusanku? Kemudian setelah berhenti sejenak kembali dia menambahkan, kau tak usah berlagak lagi, aku tahu sikap baikmu selama ini hanya sikap berpura-pura saja. Mendadak terdengar si pedang besi membentak keras, keparat, lihat serangan sambil menyerobot maju ke depan, serangkaian pukulan dilontarkan secara bertubi-tubi. Kim Tia Sia segera berpikir, berulang kali si pedang besi melancarkan serangan dengan jurus-jurus keji, tampaknya dia memang berhasrat membinasakan diriku. HMMM bila takku beri sedikit pelajaran, ia pasti menganggap diriku sebagai kaum lemah yang dapat dipermainkan semaunya, mendadak ia teringat kembali dengan dendam sakit hati gurunya, dengan meti merah membara ia membentak keras, secara beruntun berapa jurus serangan dari ilmu Tai Goan Sinkang dilontarkan ke depan. Ilmu Tai Goan Sinkang dan Ngkau Hut Kiam Hoat merupakan dua jenis ilmu simpanan dari malaikat pedang berbaju perlente yang belum sempat diwariskan kepada kesembilan orang muridnya, bila dibandingkan dengan ilmu silat yang dipelajari kesembilan orang jagoan selama ini, tentu saja kedua macam ilmu tersebut jauh lebih hebat. Baru dua gebrakan, si pedang besi sudah dibuat kalang kabut dan gelagapan setengah mati sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah So Bun Pin mengalami kejadian setragis hari ini, tentu saja dia tak mampu menahan diri, dengan cepat pedang besinya dicabut keluar. Pada saat itulah mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan tinggi. Putri Kim Hwan yang melihat kedatangan orang itu kontan saja menjerit kaget, Hei, kalian jangan berkelahi dulu, ada orang, ketika si pedang So Bun Pin melihat jelas pendatang itu, ia menghentikan segera gerak serangannya dan menegur dengan keheranan, Sam Su Heng, dari mana kau bisa tahu kalau aku berada di sini? Orang itu tersenyum, dia melepaskan kain kerudungnya membiarkan rambutnya tergantung ke bawah, Ternyata orang itu adalah seorang pemuda berhidung mancung dan berbibir sangat tipis, di balik senyuman terselip kebuasan yang menggidikan hati. Diam-diam Kim Tia Sia berpikir. Si pedang besi menyebutnya sebagai Sam Su Heng, kalau begitu orang ini adalah si pedang tembaga, pedang tembaga pun merupakan seorang pemuda yang tak kalah tampannya dari pedang besi, terutama di saat rambutnya dibiarkan terurai di belakang punggungnya, terasa pancaran kegagahan yang mengerikan. Tanpa terasa Kim Tia Sia memperhatikan pedang tembaga itu berapa kejap makin dipandang, dia merasa pemuda itu makin tampan sehingga tanpa terasa timbul perasaan rendah diri pada dirinya. Sementara itu si pedang tembaga tidak berbicara dengan pandangan tercengang, dia mengawasi putri Kim Huan. Berapa kejap seakan-akan dia pun dibuat terpesona oleh kecantikan wajah gadis itu. Berapa saat kemudian dia baru berkata, gerak-gerik sute telah berada di bawah pengawasan musuh, andai kata kawanan serigala dungu yang memuakan itu tidak mengawasi rumah penginapan ini. Mungkin aku pun tidak tahu kalau kau berada di sini, kemudian setelah berhenti sejenak sambil menuding ke arah putri Kim Huan tanyanya sambil tertawa, apakah nona ini yang sering kali sute singgung-singgung benar pedang tembaga segera tertawa nyaring, pujinya, sute memang tak mau memiliki ketajaman matu yang mengegumkan, nona ini boleh dibilang merupakan gadis paling genit yang pernah ku jumpai sepanjang hidupku. Haaah, haaah, dengan kening berkerut si pedang besi bertanya, apakah suheng telah berhasil menghajar buyar kawanan serigala yang memuakan itu pedang tembaga tertawa. Untuk membunuh ayam, buat apa mesti memakai golok pembunuh kerbau? Ketika melihat aku memasuki rumah penginapan ini, kawanan gentong nasi tak berguna itu sudah kabur terbirit-birit untuk menyelamatkan diri, yaa, siapa tahu keadaan dan menyelamatkan diri selekasnya memang merupakan tindakan tepat dari seorang lelaki cerdik, haaah, haaah, si pedang tembaga tertawa nyaring ketika alis matanya melentik ke atas tampaknya wajahnya yang lebih tampan dan perkasa. Pelan-pelan dia berkata lagi, selama ini kita masuk ke luar dunia persilatan sambil mempertaruhkan nyawa nama besar yang diraih bukan hanya nama kosong belaka sudah barang tentu kawanan cecungguk dan badut itu tak berani mencari penyakit buat diri sendiri, sementara berbicara, sepasang matanya yang jeli tiada hentinya mengawasi wajah putri Kim Hwanisi pedang besi segera menuding ke arah Kim Tiasya dan berkata lagi, Sam Suheng, Mari Siawte perkenalkan kalian, orang inilah pemuda yang mengaku sebagai murid terakhir dari si malaikat pedang berbaju perlente Kim Tiasya, pedang tembaga agak tertegun, lalu setelah mengamati pemuda itu sekejap serunya. Jadi pemuda inilah orang yang sering sute bicarakan benar, benar, berbicara sampai di sini, si pedang besi segera tertawa terbahak-bahak. Aku rasa orang ini lebih pantas dianggap sebagai orang sinting, haaah, haaah, kau jangan mengacau belotak karuan teriak Kim Tiasya dengan wajah berkerut dan tak senang hati. Aku bukan orang sinting kalau tak percaya tanyalah nona ini, ia adalah orang yang paling mengetahui tentang diriku, yaa betul sahuk putri Kim Huan cepat. Kera berbicara maupun tindak tanduknya normal, dia memang tak pernah berbohong, sambil tersenyus si pedang tembaga berkata, aku tak ambil peduli kau sinting ataukah tidak tahu yang jelas kau mencabut nama besar orang dan mengaku sebagai murid seorang jago kenamaan memang bisa terjadi, bila kuliah tampangmu yang gagah dan tubuhmu yang kekar sesungguhnya tak miri seorang cecungu. Aheran mengapa kau justru melakukan perbuatan yang rendah dan hina seperti ini sayang, sungguh teramat sayang. Tapi, aku benar-benar adalah murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlente, aku, aku berani bersumpah, baik si pedang tembaga segera menarik muka dan menatap pemuda itu dengan sorot metu yang tajam. Asli atau gandungan, sebentar lagi akan ketahuan hasilnya, baru selesai perkataan itu diutarakan, tiba-tiba dia bergerak amat cepat sepasang tangannya secepat ular berbisa mengayunkan ke depan melancarkan dua serangan gencar yang mengancam jalan darah Seng Seng Hiat, Tek Kaui Hiat, Hang Wi Hiat dan Hoat Hiat Empat buah jalan darah penting di tubuh lawan semua serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan sama sekali tidak membawa deruan angin, menanti Kim Tia Sia sadar kalau dirinya sedang disergap. Tau-tau jalan darah Seng Seng Hiatnya yang sudah tak terasa kaku dan kesemutan dan untung saja Kim Tia Sia tidak gugup dalam keadaan segawat ini, tiba-tiba saja dia menghimpun tenaga dalamnya dan menyonsong datangnya serangan itu dengan jurus kecerdikan menguasa jagat, sementara tangan yang lain menyerang musuh dengan jurus kelincahan menyelimuti empat samudera, tampak bayangan pukulan berlapis-lapis dan menyelimuti seluruh hangkasa, si pedang tembaga segera merasakan pandangan matanya menjadi kabur, apa yang dilihat adalah di sekeliling situ bermunculan begitu banyak musuh yang mengancam dirinya dari mana-mana. Ia merasa serangan lawan ibarat jaring ikan yang mengurung badannya dari empat penjuru, membuat dirinya susah meloloskan diri. Dalam keadaan demikian, seandainya Kim Tia Sia mengerahkan sedikit tenaga saja untuk mengancam lawannya, miscaya pedang tembaga akan menderita kekalahan. Namun Kim Tia Sia yang bijaksana dan berhati mulia enggan berbuat demikian, ketika serangannya mencapai setengah jalan, tiba-tiba dia buyarkan jurus serangan tersebut dan melompat mundur ke belakang. Dalam saat itu juga si pedang tembaga sadar kembali dari lamunannya, baru saja Kim Tia Sia menarik sebagian dari serangannya dan belum sempat mengundurkan diri, tenaga pukulannya yang kuat telah menyambar tiba. Kim Tia Sia sangat terkesiap sekuat tenaga dia melemparkan tubuhnya ke samping untuk menghindarkan diri. Dengan gerakan tersebut, walaupun dia berhasil melepaskan diri dari serangan utama, toh tak urung gagal meloloskan diri dari sambaran angin cukulan yang datang dari samping, akibatnya dia tergetar keras hingga mundur dengan sempoyongan. Belum sempat tubuhnya berdiri tegak mendadak muncul kembali sebuah pukulan yang cepat bagaikan sambaran kilat dari sisi arena dan langsung mengancam di ubun-ubunnya. Ternyata si penyergap licik itu tak lain adalah si pedang soduan pin titik. Menghadapi kejadian seperti ini, Kim Tia Sia segera berpikir, HMM, betapa kejamnya hati orang ini, bukan hanya menyergap secara licik, bahkan dia pun tanpa menuruti peraturan persilatan berusaha menghabisi nyawaku, dalam keadaan begini tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri, terpaksa disambutnya serangan yang mahadasyat itu dengan mempergunakan bahunya. Belah a-a-a-a-meng, di tengah benturan yang sangat keras, pemuda itu merasakah bahunya kesakitan, sementara badannya terjungkal ke belakang dan berjumpalitan beberapa kali, matanya terasa berkunang-kunang dan dadanya terasa sesak sekali. Pelan-pelan dia merangkak bangun, tampak olehnya si pedang besi sedang mengawasinya sambil tertawa bangga, senyum dingin pun menghiasi ujung bibirnya, seakan-akan tindakan seragapannya barusan bukan suatu perbuatan yang memalukan Kim Tia-sya menjadi teramat berang, hawa amarah serasa membara di dalam dadanya, sambil mementak nyaring sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan tunggu sebentar tiba-tiba si pedang tembaga yang berhasil menenangkan hatinya membentak nyaring. Kemudian katanya lebih jauh setelah berhenti sebentar, kepandayan silatmu sangat tangguh perbuatanmu tidak mirip perbuatan kau merandal kampungan mengapa sih kau bersikeras mengaku sebagai adik seperguruanku aku tak berhasrat membicarakan persoalan ini tukas Kim Tia-sya ketus. Bila ingin bertarung mari kita segera bertarung. Kalau enggan bertarung lebih baik kalian berdua cepat-cepat tinggalkan tempat ini, merah padam selembar wajah pedang tembaga, katanya kemudian kalau dugaanku tak salah, kau berniat mencatut nama besar dari malaikat pedang berbaju perlente untuk mengkatrol namamu hingga menjadi begal, sekalipun sesungguhnya kau tak ingin mengaku-ngaku, tapi keadaan yang memaksamu untuk menyerempet bahaya ini, bukan demikian benar, benar, terserah apapun yang hendak kau bilang, sahut Kim Tia-sya tak senang hati. Ketika sorot matanya dialihkan kembali ke sisi ruangan, paras mukanya kembali berubah hebat. Entah sejak kapan, ternyata dalam ruangan tersebut telah bertambah lagi dengan seseorang. Orang itu berperawakan tinggi dan berbaju putih keperak-perakan, sepasang matanya tajam bercahaya sehingga sekilas pandang ia mirip sekali dengan sebuah harca. Dia berusia 30 tahunan, berwajah tampan, alis mati yang tebal dan berbibir merah dengan sebaris gigi yang putih bersih, namun sikapnya agaknya angkuh memberi kesan keren bagi yang memandang. Ketika melihat kehadiran orang itu, si pedang tembaga dan si pedang besi serentak menghentikan perbuatan mereka dan bersama-sama hormat seraya berkata, rupanya Ji Suheng telah berkunjung kemari, Terimalah salam hormat dari Siawte, sute sekalian tak usah banyak adat sahut si pedang perak sambil mengebaskan ujung bajunya. Suaranya nyaring dan tajam, jelas terlihat bahwa dia memiliki kepandaian silat yang sangat tangguh. Dengan sikap yang sangat tangguh si pedang perak memandang sekejap kesekeliling ruangan. Namun selama ini ternyata tak sampai memperhatikan Putri Kim Huan barang sekejap pun, sikapnya mantap dan mencerminkan kegagahan seorang lelaki sejati. Kim Tia Sia paling kagum dengan manusia berhati dingin seperti ini, tanpa terasa dia maju ke depan dan memberi hormat. Dengan wajah tercengang gedang gerak segera menegur, siapakah Chuang Suh? Rasanya kita belum pernah bersuha muka, aku bernama Kim Tia Sia, seorang dusun yang tak mengerti urusan jawab pemuda itu cepat. Mendengar perkataan ini, Putri Kim Huan segera tertawa cekikikan sambil mendesis. Kau memang mirip sekali, suara tertawanya ibarat burung nuri yang berkicau, sangat mempesonakan hati pria. Tak kuasa si pedang besi dan pedang tembagia dibuat termangu-mangu untuk berapa saat lamanya. Namun si pedang perak seperti tak terpengaruh oleh godaan tersebut, dengan sikap yang tetap tenang dia berkata, walaupun Kim Tia Sia Sau Hiap belum lama terjun ke dalam dunia persilatan, nama besarmu telah termasuhur di seantro jagad, benar-benar seorang jago muda yang luar biasa. Nona, bila kau menyindirnya dengan perkataan begitu, sikapmu benar-benar kurang tahu hormat, dari nada pembicaraan itu, jelas sudah dia senang menegur ketidak sopanan putri Kim Hwan Kim Tia Sia semakin kagum dibuatnya cepat-cepat. Dia menjura seraya berkata lagi, saudara kelewat memuji, padahal Siaw Tem memang tak becus dan tak lebih hanya seorang dusun yang tak tahu rusan, pedang perak tertawa-tawa. Aku dengar Kim Sau Hiap masih mempunyai hubungan perguruan dengan kami bersaudara, apakah hal ini benar-betul, aku adalah murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlente, tapi tak seorang pun yang mau percaya, padahal aku berbicara dengan jujurnya, kemudian sambil menatap sekejap ke arah pedang besi dengan amarah yang berkobar katanya lebih jauh, mengapa aku mesti mengaku-ngaku, sekalipun malaikat pedang berbaju perlente adalah seorang tokoh dunia persilatan yang luar biasa. Namun aku, Kim Tia Sia bukan seorang manusia pengecut yang bisanya hanya membonceng ketenaran orang lain, sute ke sepuluh, kau jangan marah si pedang perak segera berkata sambil tertawa. Dari pancaran wajahmu yang gagah dan keren, aku tahu bahwa kau bukan manusia kurcaci yang suka mencatut nama besar orang lain, aku percaya dengan pengakuanmu itu, berbicara sampai di sini dia segera berpaling ke arah si pedang tembagia dan pedang besi sambil bertanya lagi, sute berdua pun tak usah menaruh curiga lagi. Ayoh cepat saling menghormat sebagai sesama saudara seperguruan, dengan perasaan tak senang hati kedua orang itu memanggil sute kepada Kim Tia Sia, sebaliknya Kim Tia Sia pun memanggil kedua orang itu sebagai suheng dengan nada tak senang. Dengan demikian, maka hubungan sebagai sesama saudara seperguruan pun telah diresmikan oleh si pedang perak setelah suasana hening berapa saat. Si pedang perak baru berkata lagi, besok adalah hari yang ditentukan untuk berlangsungnya pertarungan penentuan antara kita bersaudara seperguruan dengan Pekut Sinkun, tokoh kenamaan dari kawasan Kang Lam sebagai jago pilihan yang diandalkan pihak Kang Lam. Sudah jelas Pekut Sinkun bukan manusia sembarangan yang boleh dipandang secara gegabah. Apakah sute berdua telah melakukan persiapan yang matang? Semua persiapan telah selesai jawab pemuda tembagia dan pedang besi serentak. Kim Tia Sia segera teringat kembali dengan kematian murid-murid empat naga dari Tionggoan. Dan di tangan si manusia dengki dalam peristiwa tersebut Pekut Sinkun merupakan orang yang paling dicurigai, maka timbulah niat untuk menyelidiki persoalan tersebut di dalam hatinya sementara dia masih termenung. Si pedang perak telah berkata lagi sambil tertawa. Sute, apabila kau berniat, mari bergabung dengan kami untuk bersama-sama menggempur Pekut Sinkun bersama anak buahnya. Kim Tia Sia memang sangat berharap akan kesempatan tersebut. Dengan cepat dan menjawab, Aku terima tawaran ini dengan senang hati. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga? Si pedang perak segera manggut-manggut. Yee, aaa, undangan Pekut Sinkun adalah esok pagi, tapi kita harus membuat persiapan mulai sekarang juga. Sebagai seorang pemuda yang pintar, dengan cepat Kim Tia Sia dapat menangkap bahwa kata persiapan yang diucapkan orang itu mengandung arti yang mendalam sekali. Ia segera berpikir, Andai kata kawanan jago perselatan yang tanpa sebab musabab mencari gara-gara dengan ku tadi adalah pengikut Pekut Sinkun. Hahaha MMMM, kawanan manusia macam begitu memang pantas dibunuh seorang lebih sedikit berarti lebih besar kebahagiaan hidup rakyat berpikir demikian. Dia pun menjawab, Perkataan Suheng memang benar, Mari kita membuat persiapan sekarang juga, Bagaimana dengan gadis ini? Tanya si pedang perak sambil tersenyum. Biarlah dia menempuh perjalanan bersama kami, Tapi apakah hal ini akan merintangi atau menghalangi kerja kita sebelum pedang perak memberikan jawabannya? Si pedang besi telah berkata duluan. Sute terlalu curiga walaupun kemampuan kita belum bisa dibilang tiada tandingannya lagi di kolong langit, paling tidak masih termasuk jago pilihan. Apa artinya dengan kehadiran Nona ini bersama kita semua? Tiba-tiba saja nada pembicaraan si pedang besi berubah menjadi lebih lembut dan ramah seakan-akan sedang berbicara dengan saudara sendiri saja sebagai seorang lelaki yang berjiwa terbuka. Tentu saja Kim Tia Sia tak akan mengingat-ingat persoalan lama, dengan cepat sahutnya. Baiklah, kalau begitu terpaksa Suheng harus membuang tenaga lebih banyak lagi. Ah-ah-ah-ah-ah, tak terhitung seberapa, tak terhitung seberapa, jawab si pedang besi sambil tertawa nyaring. Kemudian sambil berpaling ke arah Putri Kim Huan katanya lebih jauh, setelah aku melindungi keselamatanmu maka kau tak akan terancam bahaya apa-apa lagi, terima kasih atas maksud baik kalian ucap Putri Kim Huan dengan suara lirih. Tapi aku, aku tak ingin pergi, pedang besi jadi tertegun, untuk sesaat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Ia pun tahu bahwa keseganan gadis itu berangkat bersama mereka tak lain dikarenakan olahnya, dalam waktu singkat perasaan cinta dan benci bercampur aduk dalam benaknya. Air mukanya pun turun berubah hebat. Melihat abang seperguruannya dibuat tersipu-sipu, Kim Tia Sia segera membentak nyaring, kalau kau tak mau pergi, lantas apa yang hendak kau lakukan? Apakah kau tidak tahu kalau sekeliling penginapan ini sudah berjaga-jaga pihak musuh? Apakah kau ingin mencari jalan kematian buat diri sendiri Putri Kim Huan? Sedih sekali, teguran yang pedas membuat air matanya hampir saja jatuh bercucuran, sambil menundukan kepalanya lah berkata kemudian, Bila kau memaksa untuk pergi, terpaksa aku hanya akan menuruti perkataanmu, diam-diam Kim Tia Sia mendengus dingin, dia maju dua langkah ke depan dan berbisik di sisi telinganya sambil tertawa dingin. Kau anggap aku berbuat begini karena kehendak hati kecilku? HMMM, seandainya bukan atas usul suhengku, buat apa aku mesti memelihara harimau untuk mencelakai diri sendiri? Rupanya sejak dia mendengar Putri Kim Huan bermaksud melakukan perbuatan keji terhadapnya, sikapnya terhadap gadis itu pun mengalami perubahan 180 derajat. Kalau semua dia masih menaruh perasaan ibarat atas nasibnya yang tragis, maka sekarang ia justru membencinya hingga merasuk ke tulang sum-sum. Putri Kim Huan bukan gadis yang bodoh, tentu saja dia mengerti apa maksud memelihara harimau untuk mencelakai diri sendiri tersebut. Paras mukanya kontan saja berubah hebat, tapi hanya sebentar saja telah pulih kembali seperti sedia kalah, Gumamnya lirih, kau telah menaruh salah paham kepadaku, tadi aku sengaja berkata begitu tak lain hanya ingin melepaskan diri dari orang tersebut, dengan kepala tertunduk dan rasa sedih yang luar biasa, pelan-pelan dia beranjak meninggalkan ruangan dan mengikuti di belakang keempat orang tersebut. Di tengah jalan, Kim Tia sia tak bisa menahan diri lagi, tiba-tiba tanyanya, Su Heng, apakah kau mengetahui kabar berita tentang pedang lengwat kiam itu merah padam selembar wajah si pedang besi, dengan cepat dia segera mengerling sekejap ke arah putri Kim Huan, ia sedih dan serba salah untuk sesaat pemuda ini tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Tapi selang berapa saat kemudian, sahutnya juga, pedang itu berada di tangan pekut Sinkung, mendadak dari kejauhan sana muncul lima orang lelaki kekari yang berjalan mendekati ke arah mereka, sambil tertawa si pedang tembaga segera berkata, kelima orang itu pun merupakan lawan tangguh dari pekut Sinkung Su Heng, sudah seharusnya kita bersekongkol dengan mereka, benar jawab pedang perat. Sejak piampacu mereka mati secara misterius di bukit terpencil, lima orang gagah dari Kian An memang sedang menyusun rencana untuk melakukan pembalasan dendam, Kim Tia Sia yang mendengar perkataan tersebut segera teringat kembali dengan pertemuannya bersama Chiang Sian Seng tempoh hari. Kematian piampacu tersebut waktu itu adalah disebabkan ia mendapat titipan dari pekut Sinkung untuk menyerahkan kotak Hang Toh kepada Chiang Sian Seng, tapi akhirnya mati di tangan orang yang mengincar mestika tersebut. Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, segera gumamnya, ah 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 tidak benar, tidak benar, kalau toh pekut Sinkung telah menyerahkan kotak Hang Toh kepadanya untuk disampaikan kepada Chiang Sian Seng, berarti ia tidak mempunyai maksud untuk membunuh piampacu tersebut, sudah pasti dalam peristiwa ini terjadi kesalahan paham pekut Sinkung lah dituduh tanpa dasar oleh lima orang gagah dari Kian An.